Ya pemirsa Ardianto warga desa Muara Kipul, kecamatan Tabir Parat, ditembak orang tak dikenal saat menarik alat berat dari lokasi peti yang berada di desa Sungai Pinang, kecamatan Sungai Manak. Beruntung atas kejadian ini korban masih bisa diselamatkan. Kasus penambangan emas ilegal yang masih marak di Kabupaten Merangin tidak sedikit membuat konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya seperti yang terjadi di desa Sungai Pinang, kecamatan Sungai Manak. Di mana telah terjadi kasus penembakan oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini bermula saat Ardianto diminta oleh pemilik alat berat untuk membawa alat berat dari lokasi peti yang berada di desa Sungai Pinang. Pasalnya perental alat berat tidak membayar rental dan juga melanggar perjanjian, sehingga alat berat merek Sunny tersebut harus dibawa keluar dari lokasi peti. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba eskavator yang dibawa korban disalib oleh mobil, dan pelaku langsung melakukan penembakan sebanyak tiga kali ke arah korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami dua loka tembak di bagian pinggang. Beruntung nyawa korban masih dapat ditolong, korban pun dibawa oleh rekannya ke Puskesma Sungai Manau untuk mendapatkan pertolongan pertama, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Kolonel Abunjeni Bangko untuk melakukan perawatan yang lebih intensif. Kejadian ini juga dibenarkan oleh kasat reskrim Polores Merangin AKP Lumrian Hayudi. Ia mengatakan bahwa saat ini pihak Polores Merangin masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap yang diduga pelaku penembakan. Untuk identitas yang diduga sebagai pelaku penembakan saat ini sudah dikantongi. Indonesia AY, sudah 24 tahun, untuk terlapor sendiri, pelaku penembakan masih didik, masih dalam pengejaran kita. Kalau untuk motifnya, juga sih terkait karena alat berat itu sudah ditarik, ditarik alat berat karena pembayaran yang belum ada. Riko Saputra, Cik TV, Pelaporkan.